Gubernur Kalipatan Barat, Sutar Miji, melantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pemprov Kalbar. Sutar Miji pun meminta pejabat yang baru harus segera bekerja. Sejumlah pejabat baru yang dilantik Gubernur Kalbar adalah Kepala Dinas Perkebunan, Heronimus Hero, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Panggan dan Hortikultura, Florentinus Anum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Adiani, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalbar, Mahmuda. Miji juga melantik 2 Kepala Biro, yaitu Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kalbar, Linda Pundama, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Kalbar, Raminudin. Gubernur meminta pejabat-pejabat yang telah dilantik dapat langsung bekerja. Ia juga berharap ada sinergi antara 3 dinas, Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian. Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian berbeda tukar tempat. Karena kenapa? Supaya yang kehutanan bisa mengurangi masalah-masalah dalam masyarakat tradisional kita dalam bertani. Supaya mereka bisa diarahkan dan tidak jadi polemik lagi. Sama juga pertanian. Dia jadi Kepala Dinas Kehutanan, dia sudah harusnya paham. Jadi koordinasi antara Dinas Kehutanan, 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 Perkebunan itu harus nyatu. Nah kalau yang satunya memang baru. Nah karena aset itu nanti jadi bagian aja, maka Biro Aset ini kan eselon 2 sebelumnya. Nah kita pindah ke administrasi pembangunan. Mijing menambahkan masih ada 8 jabatan yang masih kosong di Pemprov Kalbar, seperti Dinas PUPR dan Dinas ESDM. Kedelapan pejabat untuk jabatan tersebut akan dilantik beberapa bulan ke depan.